Orang kalau udah ngerti pernah diolong Tuhan, orang ini kalau ngalami yang namanya keterbatasan, dia bisa mengucap syurga, dia bisa ucapkan kata-kata yang lain, dia menghadapkan keterbatasan itu. Dalam doa dengan berkata Tuhan, aku kenal Tuhan. Waktu aku dulu pernah doa, Tuhan pernah jawab dan tolong aku. Sekarang Tuhan yang sama, aku percaya Tuhan akan tolong aku. Hari ini aku mengucap syukur. Kalau saudara percaya Tuhan yang tidak terbatas bisa mengubah keterbatasan saudara menjadi kelimpahan. Setelah ada kelimpahan, saudara kelimpahan ini Tuhan punya tujuan harus berakhir ke orang banyak. Supaya orang banyak bisa ada limpahan ucapan syukur diantara banyak orang. Karena saudara sudah jadi berkat.